Intro Minimnya daya serap perusahaan yang bersedia mempekerjakan penyandang disabilitas membuat mereka kesulitan dalam mencari nafkah, menyikapi hal tersebut pemerintah kota dan kabupaten sebali diharapkan turun tangan melalui kebijakan sehingga penyandang disabilitas dapat dipekerjakan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Minimnya daya serap perusahaan terhadap penyandang disabilitas membuat para penyandang disabilitas kadangkala berusaha keras untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Padahal, pemerintah melalui Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dengan jelas menyeburkan siapapun termasuk penyandang disabilitas dapat mengakses lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Namun dalam realisasinya, Undang-Undang itu ibarat macan ompong karena sulit diterapkan. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, Portuniden Pasar, Madi Kandre mengatakan Semua ini bisa diatasi jika pemerintah benar-benar mengawasi dan memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas melalui pengosan terhadap pencari kerja. Niki, dari pemerintah fokus memperhatikan juga penyandang disabilitas terutama seperti yang tiang sandang Niki sebagai penyandang disabilitas Tunanetra mohon diperhatikan dan tolong dibantu untuk kemajuan Tunanetra di setiap kabupaten. Nah Niki, untuk pemberdayaan kerja memang Niki terobosan agak sulit di Bali khususnya Niki. Belum semua perusahaan mau menerima penyandang disabilitas sebagai pekerja sesuai dengan kemampuannya. Nah, atau mungkin diusahakan, diberdayakan, dibukakan suatu usaha baru yang dipasilitasi oleh perusahaan itu sendiri. Niki belum berjalan, hanya beberapa perusahaan yang sudah menerima. Penyediaan lapangan pekerjaan ini perlu diperhatikan sehingga nantinya para penyandang disabilitas bisa mandir dan hidup layak. Terima aja.